Intro Aparat kepolisian Resort Goa menghentikan sejumlah remaja dengan mengendarai sepeda motor di beberapa titik lokasi. Remaja tersebut dihentikan tak menggunakan helm. Duduga remaja ini ingin melakukan aksi balapan liar di subuh hari. Patroli tersebut terus digencarkan Polres Goa untuk menciptakan kamtipmas selama bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah. Menurut kasat lantas Polres Goa AKP Ida Dayu Madeari, 224 sepeda motor hasil dari balapan liar yang berasal dari kecamatan Sombaopu, Puntomarano, Puntomopo, dan Patalasang selama 3 hari. Dari 3 hari kegiatan operasi balap liar yang sudah diamankan ada sebanyak 224 unit kendaraan yang sementara disimpan di Mako Polres Goa. Untuk pelanggarannya sendiri apa sih Bu? Pelanggarannya sudah jelas, mereka anak-anak di bawah umur, tidak menggunakan helm, dan melakukan kegiatan-kegiatan atrasi, freestyle di jalan-jalan poros, jalan-jalan utama. Undang-undang sendiri, yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 2009, Pasal 297 itu sudah jelas dinyatakan, hukuman kurungannya itu selama 1 tahun, benda maksimal 3 juta. Ratusan motor tersebut akan ditahan di Mapol Res Goa hingga 3 bulan ke depan. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.